Oke guys, kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi tidak bisa upload file di Google Drive karena menunggu jaringan Wi-Fi Nah, untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini bisa ikuti tutorialnya sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke tutorialnya Nah, untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini Yaitu pada saat kalian mau mengupload suatu gambar atau suatu file di Google Drive Itu ada tulisannya menunggu Wi-Fi Nah, di sini sedangkan kalian itu menggunakan data seluler ya untuk mengupload gambar atau file tersebut guys Oke, di sini untuk cara mengatasinya Kalian bisa klik aja di bagian garis 3 yang ada di bagian pojok kiri atas ini Setelah itu kalian klik aja di bagian yang setelan Nah, di bagian sini kalian gulir aja ke bagian bawah Nah, di bagian bawah sendiri ada yang namanya transfer file hanya melalui Wi-Fi Nah, di sini kalian bisa non-aktifkan aja seperti ini Nah, di sini ada keterangan ya Peringatan penggunaan kuota Men-transfer file melalui data seluler mungkin akan dikenakan biaya tambahan Bergantung pada kuota seluler Anda Nah, biasanya kalau kita non-aktifkan fitur ini Pas kita mengupload menggunakan data itu bisa mengurangi kuota kita ya Oke, di sini kita klik aja di bagian yang oke Agar kita bisa mengupload file tersebut menggunakan data seluler Nah, jika sudah nanti file-nya atau gambar kalian yang di-upload ke Google Drive Itu bisa di-upload tanpa menggunakan Wi-Fi Yaitu menggunakan jaringan data seluler kalian guys Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya